Tiba-tiba saat ini kita berbicara dengan Rok. You pernah, kita pernah berbicara gara-gara setelah PowerPoint. Ya, dia mengajak saya di salah satu acara yang telah disajari. Sekarang pertanyaan begini, menurut Rok, masih pernahkah PowerPoint itu diabaikan atau kita akan terus kembali ke situ? Ketika kita mendapatkan banyak realitas dimana memang harus jelas identifikasi kita tentang perubahan bangsa. You selama ini selalu berbicara tentang perilaku politik. Tadi Mas Bejar menjelaskan banyak hal tentang politik dari segala macam. Saya hari ini tidak memperlantaukan ini. Karena saya hanya memperlantaukan ini. Sekarang, berikan kita kejelasan dan kemudian menjelaskan kemudian kemudian atau kemudian hal-hal yang tidak perlu terjadi ketika dia di presiden beliau. Memang tidak perlu terjadi. Silahkan Pak. Oke. Akhubat Faisal. Akhubat Faisal University. Akhubat Faisal University. Akhubat Faisal University. Saya memang belum beratam sama Akhubat. Karena waktu itu dia presentasi pakai PowerPoint. Lalu saya bilang, orang yang pakai PowerPoint itu tidak punya power dan tidak punya PowerPoint. Tapi bagi seorang calon presiden, yang dia ucapkan itu akan jadi parsik negara untuk ditemukan sebagai PowerPoint. Satu saya ini tersampakan. Tersampakan apa? Tersampakan. Tersampakan. Oh ya betul. Karena ada satu kali di atas. Ya. Pas darah. Jangan dikatakan di sini. Memang saya juga mau katakan, saya ditersampakan oleh BDIP. Bukan lagi ganjar. Bukan lagi ganjar. Kita akan lagi gantung apa di. Eee... Angin memiri. Kita mulai dengan pantun. Angin memiri. Di pantai Makassar. Angin memiri. Sambil bermain layang-layang. Aku berdiri bersama ganjar. UGM. Sambil menunggu. Anas datang. Apa beda dengan UGM dan UGM? Karena saya pernah kali-kali ditolak UGM dan dikirimkan UGM. Dan Ibu, Berbedanya? 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 Berbeda capres. Tapi saya mengunduhi dengan berbeda. Tersayang. Beber. Dijak mengupaya untuk membahagakan. Apa sebetulnya ide itu dilakukan calon presidenan ganjar tadi. Saya mengibat dengan keresak sama. Kami dalam demo yang tidak cukup singkat. Beliau menerangkan problemnya Lalu tiba-tiba bertanya Biasanya yang diucapkan adalah jalan keluar Karena problem itu ada di media masa sebagainya Problem Pak Banjaran gak ada dengan problem Pak Bo Tapi jalan keluar apa? Kan semua problem bangsa ini Detail ada di media taksi Misalnya Kalau kita mau supaya Disability itu Kalau kita mau pendekatan hukum itu naik Kalau kita mau hak asasi manusia itu Dicapkan dari dasar kewarnaan-kewarnaan Bukan doa-doa Pertanyaannya adalah misalnya Berapa banyak menteri Yang harus dididik supaya paham-paham Bahkan wakil memberi hak ditangkap Tapi dia masih diizinkan beredar bunga emang Sebagai investor Sebenarnya Begitu dinyatakan tersama Dia mundur dari kegurusan Jadi itu problem etis kita itu satu Yang kedua untuk menghasilkan semua ini Yang diucapkan oleh Pak Banjaran Ekonomi musik berapa persen? Teks rasio musik berbanyak melebar keberapa? Kan itu hal yang musik Langsung bisa dijawab Supaya kita cek Kalau katakan dia ekonomi 35% Pengangkuran kita anak muda hari ini Ada 60 juta anak muda Yang potensi menampur hidup di 30 Ekonomi 35% Itu artinya 5 x 400 ribu Setiap pertumbuhan sakit musik ekonomi Menghasilkan tambahan di tiap 400 ribu 5% itu menghasilkan 2 juta orang Lalu ada 68 ribu Jadi pertanyaan-pertanyaan muda mental ini Musimis ini Perhari ini Ada 19,7% manusia Indonesia Tidur malam dengan berkosong Karena tingkat kelaparan di Indonesia Perhari ini Perhari ini Ada 15,5 jutaan Dan akses beda kesehatan mental hanya 2% Jadi ini real Yang mesti dijawab Sejak keuntas itu Oke Itu soalnya Yang mesti kita olah Supaya kita gak beli kucing dalam karun Seantinya punya yang beli kucing dalam karun Tau sepani Karena karunnya bolong Sudah ketahuan kucing yang ada Tapi Saya mau menghormati Satu prinsip yang kita kepahami dari ini Yaitu Tadi kata-tadi Kata-tadi Berkata-tadi Bertengkar di dalam ini Bertengkar di dalam bikin Oke Coba saya skip dulu ini Saya mau bilang Apa pengetahuan pakan Yang akan keunikan polosulasi? Apakah polosulasi? Bagian dari NKRI? Lantai? Silahkan kembali Tapi itu jawaban ideologis Yang saya maksud adalah jawaban ekologis Pulau Sulawesi dikenal dengan Pulau Sulawesi dikenal dengan Pulau Sulawesi dikenal dengan Al-Flau Sulawesi Al-Flau Sulawesi 1858 Menulis setelah prinsip Bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia Tapi bagian dari Australia Secara ekologis Faunanya beda Dengan di barat Kalimantan Dan itu terus diselewati Selat Makassar Jadi kita mampu supaya Ada pun yang telah menambahkan Secara ideologis Makassar, Ambon, Papua Bagian dari NKRI Tapi secara ideologis Kita lebih dekat dengan Australia Itu juga yang menerangkan Mungkin mengapa watak-watak Orang di Indonesia Timur Beda dengan watak yang ada di barat Kan itu yang tersebut Dari siti sebelumnya Yang musuh-musuh di Indonesia Buat cepat-cepros Indonesia Timur itu Tidak mungkin Diasuransikan Ada semacam sopan Untuk Aksu Dari Jawa Jadi sebetulnya Kalau kita sebut Sulawesi adalah Pulau ekologis Sekarangnya Bukan menjadi pulau poligarki Yes Ekstrakritasi Ada di Sulawesi Tanpa mempertimbangkan Kejelakaan ekologis Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar Pak Harga Environmental Politics Saya tadi benar-benar Dan setiap orang Yang berupaya Untuk ucapkan sesuatu Pada sahaja sama Yang menyebutkan yang lain Logikanya begitu Saya tidak mendengar tadi Keterangan Pak Ganjar Tentang dua hal Yang menjadi Tata bahasa dunia Kalian di luar negeri Apalagi orang Indonesia Mereka akan tanya Musim dan internasional Dia tidak mencata Dia tidak bicara Lalu Dia tidak bicara Dia tidak bicara Apakah Anda Bisa bicara Tentang ketika lingkungan Itu adalah Record dunia Dan kita tahu bahwa tanggal 30 September ini, Indonesia akan kembali masuk ke perhuntingan efek komandasan bumi di Dubai. Ya, COP28. Ya, COP28, Consensus of Artists. Itu forum BBB yang terus menyebabkan segitu. Kita mau misalnya, kalau saya tanya apa, Pak Gander pro-IKN. Karena IKN itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang keterlalu ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang terlalu, tapi planet ini panas. Begitu IKN dipindahkan ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru memotong rekuisasi, direkuisasi, menimbulkan panas baru. Kalimantan itu, Kalimantan itu dijumpit oleh dua panas matahari dan baku parah. Begitu kemudian dipotong, panasnya air. Apa yang terjadi sejarah Kalimantan itu? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air, es atau loyau air di budi utara. Lalu Jakarta ketelah. Dengan kata saya, IKN itulah yang akan mengundangkan Jakarta. Dan bergitu dengan pemikir ekologis. Saya akan explain itulah. Jika mempunyai untuk menguji, apakah peran kita sampai atau tidak. Jadi, sekalian-sekala bergantar, sekalian-sekala bergantar, saya akan menurutkan satu kejelasan berpikir pada semua budi utara ini. Anis, bravo. Semuanya nyasa kita berpuji. Kita kuras ketatnya tuh. Anis, ya kabar. Terima kasih. Bu Rocky, saat tadi kami minta Anda untuk menyampaikan pertanyaan tentang Oransi Seminar. Pertanyaannya apa? Saya tidak merasa. Saya kasih. Men. Ini bukan apa yang merasa. Semua yang kita menemukan tadi. Faktual business itu. Nah, saya ingin. Seorang teman presiden itu. Ketika tidak tanya. Tanya-tanya. Jadi, saya tanya-tanya. Saya akan tanya-tanya di sana. Saya tanya dengan gampang, misalnya. Berapa nilai mengertikan pada Jokowi dalam sebuah antara etis? Oke, minta-minta. Tunggu-tunggu. Pak, terpahas. Tunggu. Tunggu. Tunggu kita pakai kit roki. Tunggu disampaikan. Tunggu. Tunggu. Tunggu tangannya, Lai. Anak tidak menampilkan anak. Ya. Tunggu tidak ada teman-tunggu. Pertanyaan memperbitaan apa? Saya bilang, Sama cerita apa? Boleh dan bisa membantu saya, Sama soal. Ego-Beri dan Ego-Beri hijau. Tapi jangan tanya apa lagi. saya sampaikan data itu tersebut, maka jangan ngomongnya gede banget, gak ada datanya oh ini orang sudah data dari bu Broky ini meminta saya untuk dibicara para orang-orang coba maka kita harus menyakinkan pada orang-orang harus memberikan orang termasuk maka kita setuju setuju lanjut apa yang harus dikitaran untuk kita itu saya tanya mulai apakah membangun sebuah lingkungan itu ada syarat jawabnya pasti apa saja semua yang ada di sana kondisinya membangunnya, ekosistemnya lingkungannya apakah orang yang di masjid BFS terus jadi siapapun yang disumpah tinggal kemudian cari tinggal kemudian cari tinggal kemudian cari ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai saya perlu bertahdikan dalam halaman Mumpah atau kota 5 tahun selesai ada yang menjadi manusia ada yang menjadi Amerika ada yang menjadi Ustaz tentu rasanya dan itu masih menjadi ketua teknis di sini ya di kopi sebesar kami ketemu kemarinan di beberapa orang di kopi di situ 7 tahun apakah kita itu berlok-lokal atau kita hati apakah penurangan efisi akan dilakukan apakah suka tidak suka kami kemudian menghitung kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warning apa yang dilakukan transisi edersi boleh ditampilkan orang dibantu materasanya mas kejar kita coba menghitung lagi ada yang tidak suka saya ditambah ini berbagai halaman jadi contoh saya kalau kita mau melakukan transisi edersi kita mau buat satu food day saya sudah ahli karena saya tidak punya kemampuan untuk pengaruh ini saya sudah melihat model capnya berserta seenergi baru terbarukan pengennya juga membuat analisis ada air-irang pertahanan air-irang yang kemudian orang-orang melakukan untuk lebih hijau lebih lanjut agak aja ini pertanyaan tidak besar karena anda masih pakai coal sekarang untuk energi apakah anda akan melupakan so pasti kita sudah sepatutan tapi yang tidak bisa diganti bagi Seperti maunya orang lain Karena kalian punya kan Maka gendulginya Apakah kita kerjasama Kalau ada salah satu projek Membama yang lebih cepat Ada itu juga untuk mengerjakan Gendulgin namanya Tapi apakah akan terus menerus Tentu ketika kesepakatan Kesepakatan Lingkungan yang lebih baik Kita akan mencari bersama-sama Bahwa ekspor kita Terkait dengan bentuk baru juga ke rumah Anda juga menggunakan Apakah kita mencari atau belum Selebihnya kemudian kita itu Dalam kita Menggunakan Kandilogi yang ada Menggunakan sumber daya Energi yang ada Kita harus diperbaiki Mencegah, mengurangi kerjasama Kita itu kira-kira Dari 1.317 triliun Kemudian saya ada data Kemenkes Ternyata Apakah evolusi 17 bulan Maaf semuanya bisa jatakan Untuk lebih memperlenggap visual Agar kita bisa Pakai suatu Mari kita lihat Dan atas segitu Kita menekat di sana Atau kita mau pergi sana Ketika kita mau pergi Saat di sana Kita bersimpari Bagaimana dengan sisi video Kita harus diperlenggap Tapi kita harus diperlenggap Masyarakat itu Bukan dari masyarakat Sampai itu yang bisa Kita hidup Kalau ini diperlenggap Dengan bauran energi Baru terbarukan Bauran dengan energi Fosil Ternyata investasi yang kita butuhkan Cukup tinggi 1.300 triliun Ternyata investasi dengan ij kita Kita harus diperlenggap Bisa Bisa Kita harus diperlenggap Berlenggap Kita bisa Kita bisa Kembali Kita bisa Retail Kita bisa Betul-betul ingin Menghasilkan Buat Berbaik Dan Maka dari situ Kemudian Kita mengunjungkan Bagaimana 1.300 transisi energi kita bisa kita siapkan rencananya dengan kita. Lalu apa yang dibutuhkan? Istilahnya bagus. Orang bekerja. Investasi muncul. Apa sejujurnya? Satu contohnya, yang tadi Bu Rocky sampaikan, Sulawesi dengan kondisi, Gua Resef menyampaikan minumannya banyak-banyak hari ini. Oke. Ketika kita menghitung seperti itu, Mari kita berhitung dengan bulan lain. Kalau kemudian untuk kita tahu, Ada nilai apa yang akan menyelamatkan kelamu dalam jangka fadis? Itu artinya, Yang sekarang kita mengatakan adalah gimna dari kelas dulu. Kita punya kesempatan. Kenapa jadi berita apa? Bagaimana menjaga ini? Oke, kita ambil orang bagaimana? Best practices mining yang harus kita tahu. Setelah itu, SDI yang kuat, Yang membangun, Ada berapa? Untuk berapa lama kita bersiapkan mereka untuk kemudian yang disiapkan disini? Nah, Mika kita membangun terlalu itu tidak bisa dikemask di kolamnya, Tidak bisa sendiri, Pendidik, Pencipta, 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 Untuk kepentingan hasilnya, apa-apa satu jauh saja, kerjasama saja jauh konteks, energi bergerak-gerak, sama-satunya adalah yang sama. Kita siapkan itu semuanya, mana-mana, benar-benar mencintakan apa-apa kerjasama yang ada di sana. Semua coba kita atur untuk jauh ini. Kita siapkan dengan baik dan kita butuh masa ke dalam suara. Dan kita butuh skill set, skill set. Karena ini lebih detail dan detail. Dan itu kita buka teknologi mana, kita butuhnya. Ini sesuatu yang bagus, gitu. Oke, saya kasih ulasannya. Silahkan dengar sekarang. I'm talking about that now. Bukan soal data kuantitatif itu. Saya kasih contoh kok ulasnya. Negara paling makmum di sebelumnya. Kira-kira buku utama-tama namanya di sebelah Yusilani. Naumu itu pendapatan berkapitan tertinggi bertahun-tahun karena mengekspor dan mengeksploitasi tambang fosfor. Sekarang, dia negara paling miskin yang bahkan beri aku asuk FPPB itu. Karena habis tambangnya. Jadi, ada banyak yang dalam 20 tahun. Negara paling kaya itu hubungannya juga miskin. Terbang kenau, Anda lihat para kaya-bengkaya mobil di sini. Dia adalah mobil mewah itu hilang. Pulau itu, jadi pulau rancu. Saya bicara soal ekologi footprint. bukan sebuah beberapa antara yang dilumpahkan ke Kalimantan. jadi kalimantan. Jadi, kalimantan adalah itu. Kalimantan adalah mobil mewah itu hilang. periksaan dalamnya. Periksaan dalamnya. Lalu, diputusin nyaman periksaan dalamnya. Andal itu harus mendampui keputusan melindungi. Itu yang tiga di dalam ilmu lingkungan. itu kaya namun gelobat diri kanan muda. Tiga jalan. Jadi, ini soal yang ingin kita tahu. Nah, dasar-dasar ini. Dasar-dasar pemfikir ekologis. Itu yang musti kita percatukan pada generasi yang saya bilang tadi. Generasi yang tumbuh di dalam kecemasan. Kecemasan ekologi itu. Kita bisa menghubung ke dalamnya. Sepuluh beberapa. Tetapi, semakin banyak kita menghubung. Semakin kerusangan terjadi di situ. Tapi, Presiden Jokowi akan bilang. Oke, Gero. Lihat, Loh. Tutupan hijau hitam memang bertanggung. Tapi, hijau lapangan golf. Beda dengan hijau hutan. Jadi, sekali lagi Pak Haji. Ucapkan sesuatu. Supaya generasi baru, nasi muda. Yang 60% masih menahan suaranya. Sebagai undecided voters atau swing voters. Tanpa bahwa. Gantir perang-peranggung. Bicara wakal yang menjadi jurang dunia. Satu soal lingkungan. Dua soal sifriti global. Selamat. Oke. Saya tugaskan itu dibicarakan di sesi berikutnya. Bukan di sini. Sampai di sini. Silahkan. Terima kasih atas pendugasannya. Hari ini saya akan jadi petugas rocking. Tanjung buku. Tapi boleh saya jawab dikit-dikit aja. Saya sepakat. Sampai. Karena isu lingkungan yang ada. Tapi hari ini kita pada posisi ini. Gak ada sebab keputusan tiba-tiba kita. Isu sebuahnya. Energinya hijau. Isu energinya biru. Tau. Maaf. Bisa digambilkan lagi mas. Selamat. Ekonomi hijau. Kita sampaikan. Sangat-sangat ekonomi ini. Yang mudahnya mudah tentang. Dan ini butuh pengguna untuk terlebih. Hari ini. Stand position kita adalah. Di sini. Dan akan melakukan trans. Sisi. Dan kita menyiapkan itu. Tapi tiba-tiba ini hasilnya. Maka kenapa saya berdiri di sini. Dan menyiapkan bagian saya. Ekonomi hijau nya. Saya contohkan satu saja. Tadi yang berkait dengan. Energinya. Yang kedua. Ekonomi ini. Ini energinya. 77% kita tahu. Namun sekarang maritim ini. Contribusi kalau kita bicara dari sesuatu. 75% dari jenis ini. Ya. Dan. Angka-angka ini. Sekali lagi saya tidak akan menyebabkan Bapak Ibu. Hanya untuk memberi visual. Bahwa yang saya ngomongkan. Itu di situ. Kami tidak akan menyebabkan. Kami tidak mau. Kami tidak mau. Memberikan sesuatu. Dari ekskusi pangkanya. Karena mentol. Bagi menyampaikan. Kami akan menjadi catatan. Maka sangat sucian. Gak bisa ada yang memulis. Maka sangat sucian. Tidak. Tidak bukan ekspekasi. Ini masukkan dari. Bapak, saya ngomongkan ya. Dari potensi yang ada ini. Kita punya. Pak sebenarnya. Luka-luka hal ini. Anak-anak muda kita tahu. Tapi kita tidak akan otimat ini. maka dalam konteks hubungan luar negeri kepentingan ekonomi dalam kepemimpinan kita di AC mestinya kita bisa membawa inilah yang mungkin hijau dan kalau kemudian proses transisi ini dilakukan bisa berhasil kita bisa coba catat apa yang ada nahu dulu fosfat dia tidak pernah berlaku sering dia eksploitasi dan jual begitu saja maka maka kalau dalam teori itu kalau kita berusaha kita juga tahu kita juga tahu kita juga tahu kita juga tiba-tiba jika lingkungan eksternalnya berubah pertanyaannya kita mau bermisnis dengan cara ini terus-menerus dan tiba-tiba mati atau kita melihat analisi di bentuk eksternal yang kemudian kita menyiapkan kurva terubah kalau kita berpikir kita dalam konteks kita sedang menyiapkan turfa terubah agar kita dikeluan dunianya membuat kita berotong-tolong karena ini kopis itu yang ada di dubai di dunianya kita sedang menyiapkan tapi pada sisi lain anak muda yang tidak suka bekerja di bidang itu yang mungkin itu maaf kotor dan berusaha saya ingin menyampilkan anak-anak muda kita bisa geser disini kalau ini menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang tumbuh maka itu menjadi sebuah posisi yang akan kita gunakan ketika situasi menjadi sangat badan tapi kita bisa mengajak dan migrasi dan jangan berpikir konsep agar anak-anak yang sudah mau ngomong masuk disini inilah in-commerce, game, game, informative, content yang selesai dan kita punya potensi yang gede mengatap 106 minat saya berikutnya saya berikutnya kita punya energi gede banget gede banget kita punya infrastruktur juga tapi potensi kapasitas datacenter kita yang gendinya seperti ini, belum kita ketimbangkan, maka sisa listrik yang kita miliki, kalau itu kita tarik kepada, ini harus diciptakan, anak-anak kreatif kita akan muncul, bolehkah dikampilkan? maka sekuritnya kita bisa asisten yang berhenti, kita bisa lakukan, lapangan kerja naik, harus beli di SDN naik, dan kemudian menciptakan pekerjaan yang baru untuk anak-anak kreatif, ada gak yang bermain lokal, bermain global tadi? saya kasih contoh aja, boleh ditampilkan ya, yang papa-apa anak muda, saya menampilkan saja, ini saja berbeda sedikit, tapi karena ada banyak yang mengganggu saya, arti oh iya ya, kita berpikir apakah? maka inilah industri kreatif, yang relatif menurut saya, dia tidak ikut dalam eksploitasi yang mengerikan ke diri. Bapak Ibu, ini, seratus posisi paling berpengaruh di dunia tahun 2003, salah satunya adalah Voice of Pancifrok, mungkin kita tidak tahu, ada yang tahu, beliau katakan? Voice of Pancifrok, makasih, satu, dua, tiga, lumayan. Ini anak-anak madrasa, yang waktu disuruh latihan, dia cerit, latihan maksudnya kesedihan. Sekolahnya juga biasa saja, makanya gurunya ajarin main musik, dan dia menjadi guru band metal. Pakai hijab, keren banget, silakan lihat sedikit, saya akan dengarnya dia, Voice of Pancifrok. Ini anak-anak sender, dia mempunyai lima Grammy nomination, pada satu saat tiga belas tahun. Anak kita, Bapak Ibu, yang memiliki buah hati. Bahkan saya bicara, karena transisinya, tidak semudah mempunyai hati, kita mempunyai hati, kita berpikir, untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dari segi digital yang ada. Maka inilah yang saya bilang, jago kanan, tapi ada jago kanan. Jago bandunya apa? Bandung base. Ini akan di-exit. Ini contoh saja. Indonesia harus berdalam sub-reaches dunia. Terjadi, ada jawa 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 jawa. Tidak ada. Waduh-waduh. Hebat sekali. Tidak ada pesan. Ada testing. Ada ahli ini. Nah, ini mahasiswa. Ini kuasa nama Indonesia. Kalau ekonomi kreatif itu minggu di sana, maka bergeserlah. Kita mengurang pertumbuhan ekonomi dengan dunia kreatif. Pakai ini. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih.